Halo selamat pagi semua bagaimana kabar kalian anak-anak bapak semua semoga kalian hari ini baik-baik semua dan juga jangan lupa kalian tetap harus menjaga kesehatan juga jika keluar rumah harus memakai masker ya anak-anak bapak nanti jangan lupa ya kalian mengisi daftar hadir kalian di grup WA jika kalian mengalami kesulitan minta bantuan pada orang tua kalian dan juga kakak-kakak kalian ya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa doa selesai ya sebelum kita memulai pembelajaran kita mendengarkan salah satu lagu wajib nasional untuk menempuhkan rasa nasionalisme kita ya kita akan menyanyikan lagu salah satu lagu wajib adalah Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Bangsa dan tanah air Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Di patan aku, di peranaku Bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangka jiwanya, bangka balik Indonesia bersatu Indonesia bersatu Mordeka, Mordeka Tanah ku, nangiku yang ku, jika Indonesia bersatu Mordeka, Mordeka Hiwanya, Indonesia bersatu Indonesia bersatu Mordeka, Mordeka Tanah ku, nangiku yang ku cinta Indonesia bersatu Mordeka, Mordeka Mordeka, Mordeka, Mordeka Mordeka, Mordeka, Mordeka Indonesia bersatu Indonesia bersatu Mordeka, 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 Mordeka Dan tanah air Masakku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Indonesia, rakyatku Indonesia, rakyatku, merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang kucinta Indonesia, rakyatku, merdeka-merdeka Indonesia, rakyatku Indonesia, rakyatku, merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang kucinta Indonesia, rakyatku, merdeka-merdeka Indonesia, rakyatku, merdeka-merdeka Halo teman-teman Subscribe di tombol merah ini ya Like dan share juga ke media sosial teman-teman Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan, atau saran juga ya Terima kasih Ya Pembelajaran kita pada hari ini adalah Tema 9, benda-benda di sekitar kita Subtema 3 Manusia dan benda di lingkungannya Ya anak-anak Nah, pada gambar di samping ini Bapak Kalian juga melihat Ada Edo yang sedang menerima koran dari tukang koran Nah, di dalam koran itu Edo tidak sengaja melihat sebuah iklan Yang memaparkan sebuah pengumuman Nah, apa itu iklan? Ya anak-anak Iklan adalah sesuatu Yang menarik perhatian halayak Terhadap Penawaran Barang atau jasa Ya Iklan terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah iklan Pemberitahuan Yang kedua adalah iklan berniaga Yang ketiga adalah Iklan layanan masyarakat Nah Iklan pemberitahuan Berfungsi untuk Memberitahukan kepada orang banyak Tentang sesuatu hal yang penting Yang kedua Iklan berniaga Adalah iklan yang mempromosikan Agar menarik minat pembeli Yang ketiga adalah Iklan layanan masyarakat Iklan layanan masyarakat ini Berfungsi untuk Menyampaikan pesan-pesan sosial Dan juga Dengan tujuan Meningkatkan kepedulian sosial Ya Berikut ini contohnya Ya Di samping bapak ini Ada gambar Sebuah iklan Yang menyuarakan Persatuan dan kesatuan Nah Kita Sebagai negara Pendaulat NKRI Republik Indonesia Kita harus menjaga Selalu Persatuan dan kesatuan Banyak hal yang bisa Memecah belah Persatuan kita Kalau di lingkungan sekolah Adalah Kita sombong Sama teman Kita pelit Kita tidak bisa menolong Sama teman Kalau Ya Jika Dilingkungan keluarga Hilangnya kerukunan Dalam keluarga Tidak adanya Keakerapan Dalam keluarga Nah Itu Yang menyebabkan Dalam keluarga Di lingkungan masyarakat Tidak adanya Kepedulian Antar Antar masyarakat Tidak adanya Untuk Bekerja sama Dan bergotong royong Nah Untuk Di lingkungan negara Hilangnya toleransi Karena itulah Penyebab Penjadinya Kehancuran Persatuan dan Kesatuan kita Kita harus selalu menjaga Persatuan dan kesatuan kita Walaupun kita berbeda agama Walaupun kita berbeda suku Kita tetap satu Yang kita pegang adalah Benika Tunggal Ika Itu yang menjadi Pendumaan kita Karena Jika kita Bersatu Maka kita akan Kuat Ya Kebanyakan Dari Hancurnya Persatuan Juga ada Dari dampak Masalah ekonomi Yang dihadapi Nah Masalah ekonomi ini Berkenan dengan Pengaruh-pengaruh ekonomi Yang pertama adalah Produksi Konsumsi Dan distribusi Produksi adalah Kegiatan menambahkan Paedah kegunaan Sesuatu benda Produksi Juga berarti Menciptakan benda baru Sehingga lebih bermanfaat Dalam memenuhi kebutuhan kita Nah Yang kedua Distribusi Distribusi adalah Penyaluran atau penyampaian Barang-barang yang telah jadi Kepada konsumen Nah yang ketiga Konsumsi Konsumsi adalah Tindakan menghabiskan Atau mengurangi Suatu barang Untuk Memenuhi kebutuhan Hidupnya Dalam memilih arah Kelangsungan hidupnya Ya anak-anak Kesimpulan kita Pada hari ini Adalah Iklan adalah Suatu Segala sesuatu Yang menarik perhatian Hal layak Terhadap Hal-hal yang ditawarkan Baik barang Ataupun jasa Dan juga Iklan terbagi menjadi tiga Yang pertama Iklan pemberitahuan Yang kedua Iklan Berniaga Yang ketiga Iklan layanan masyarakat Ya anak-anak Kemudian Belajaran kita adalah Kita Harus selalu menjaga Kesatuan dan persatuan Negara kita Kita harus menghindari Beberapa Hal-hal yang memecah belakang Persatuan dan kesatuan Ya contohnya Dari lingkungan Tadi Adalah Hilangnya kerukunan Dalam keluarga Keakrapan Dalam keluarga Nah kita harus Sebagai anak Kita harus membantu Orang tua Nah yang kedua Dari lingkungan sekolah Kita Lingkungan sekolah Dengan teman Kita tidak boleh sombong Tidak boleh pelit Tidak boleh Tidak mau menolong Jika teman Punya kesusahan Nah yang ketiga Di lingkungan Masyarakat Kita harus peduli Pada lingkungan masyarakat Kita harus menghormati Orang tua Nah yang keempat Di lingkungan Negara Kita Tidak harus Tidak harus Toleransi dan saling Menghargai Walaupun berbeda agama Suku dan ras Nah kemudian 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 kita adalah Pada produksi Distribusi Dan konsumsi Produksi Adalah Kegiatan Melakukan Atau Menambah Manfaat Suatu barang Agar bisa digunakan Untuk kebutuhan kita Nah Distribusi Adalah Kegiatan Menyalurkan Barang-barang Kepada konsumen Nah Untuk konsumsi Adalah Kegiatan Menghabiskan Suatu barang Dan Jasa Untuk memenuhi Kebutuhan kehidupan Nah itulah Kesimpulan Dari pembelajaran kita Pada hari ini Ya Anak-anak Sebelum kita mengakhiri Pembelajaran kita Pada hari ini Alangkah Baiknya kita Berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Mulai Dan juga Untuk menambahkan Rasa Persatuan Dan kesatuan Kita Kita Menyanyikan Salah satu Lagu wajib Satu nusa Satu bangsa Oke Kita sama-sama Mendengarkan ya Satu bangsa Satu bangsa Satu bangsa Kita Malah hari Pasti jaya Tepuk menambahkan Tepuk menambahkan Tepuk menambahkan Indonesia Tepuk menambahkan Tepuk menambahkan Tepuk menambahkan Indonesia pusat kami Indonesia tercinta Musa bangsa dan bahasa Kita bela bersama Ya, sekian itulah pembelajaran kita pada hari ini Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya Pintar-pintar semua Dadah, selamat berjumpa kembali ya Ya, selamat menikmati